Hai kali ini kita kedatang servisan lagi yaitu Vivo PD1906 atau Vivo Y11 versi Qualcomm ya dan handphone ini keluar usernya katanya tidak bisa baca kartu atau tidak bisa muncul jaringan ya tidak bisa muncul jaringan dan di sini saya akan memasukkan kartu untuk mengecek jaringan handphone kali ini ya ternyata benar handphone ini tidak bisa muncul jaringan ya tidak ada jaringan dan kita akan repair untuk videonya sebagian saya percepat ya dan ini adalah letak titik tes poinnya ya kalau teman-teman kurang paham bisa cek di Google dan disini saya menggunakan dua tool ya yaitu Vivox dan tool gratisannya yaitu tool kivil ya oke di sini kita buka Vivox dulu uv Android toolbox ya dan kemudian kita masukkan Firehouse kita pilih tab Qualcomm dan kita centang Firehouse ya dan kemudian kita masukkan Firehouse handphone ini ya kemudian kita lakukan tes poin untuk menghubungkan handphone ini ke komputer kita setelah terhubung 9008 kita identifize kemudian kita pilih modem 1 modem 2 dan FSG ya kemudian kita kita erasi ya res kita res ya setelah kita mengres kemudian kita hidupkan handphone ini dan kita cek kemudian kita masuk pengaturan dan kita masuk ke pengelolaan sistem tentang ponsel dan kita aktifkan debak USB nya ya di versi perangkat lunak kemudian kita masuk ke opsi developer ya dan kita aktifkan opsi pengembang dan kita aktifkan semuanya buka kunci OM aktifkan dan tetap terjaga kemudian kita aktifkan debugging USB kemudian kita masuk di panggilan dan kita ketik bintang 558 pakar ya dan agree dan kemudian kita aktifkan debugging port di tab ke fill kita pilih tools dan kemudian kita pilih urutan yang kedua ya kemudian kita masukkan di melalui browser yaitu file keycn nya ya yang sudah kita download di Google banyak kok atau hasil backup-an juga boleh backup-an handphone yang normal ya yang ada di Indonesia kemudian kita enable dual sim multi sim kemudian restore keycn kita tunggu prosesnya berjalan dan videonya saya percepat karena lumayan memakan berjalan dengan durasi teman-temannya musik 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 dan proses restore keycn sudah selesai kemudian handphone ini saya cabut baterainya kemudian saya pasang penutup mesinnya dan penutup bedug-bedug door nya dan saya akan percepat videonya kemudian kita masuk di panggilan dan kita klik bintang pager 06 pager dan imej 1 imej 2 0 dan itu tidak masalah karena file cn yang original sudah kita pasang sudah kita masukkan melalui kipil tadi dan kita cek kartu dan jaringannya aman dan sudah bisa 4G dan terbaca dan jam otomatis akan berubah bila kartu sudah terbaca atau jaringan sudah muncul teman-teman bisa lihat jaringan sudah aman like share dan subscribe terima kasih yang sudah menonton vlog Deddy Medianto dan Deddy Seltri selamat menikmati 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 selamat menikmati